Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk kelas 11 TKRO pertemuan 7 jadi di pertemuan 7 kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 mengapa diperlukannya sistem pengisian pada kendaraan jadi sistem pengisian adalah salah satu sistem yang sangat penting pada kendaraan kenapa diperlukan jawabannya adalah karena sebagian yang besar komponen listrik bersumber atau mengambil arus dari baterai atau ecu jadi arus di baterai itu harus dijaga jangan sampai habis cara menjaganya gimana dengan adanya sistem pengisian yang berikutnya digunakan untuk keperluan apa saja arus listrik dari baterai atau ecu tersebut nih untuk penerangan atau lampu untuk stater klakson AC audio wiper dan lain sebagainya fungsi dari sistem pengisian intinya itu menjaga arus listrik dalam baterai agar tidak habis meskipun digunakan untuk berbagai macam keperluan Hai dan digunakan terus-menerus selama mesin hidup Hai dengan adanya sistem pengisian ini tidak diperlukan charging baterai manual di luar ini komponen dari sistem pengisian utamanya ada lima ini ini yaitu nomor satu kunci kontak nomor dua lampu indikator yang ada di dashboard yang ketiga baterai atau aki yang keempat adalah alternator atau generator dan yang kelima tenaga sumber dari alternator itu adalah tenaga dari putaran musik ini kunci kontak kunci kontak fungsinya ada empat yaitu log atau kunci ACC itu aksesoris on menyala start itu adalah starter indikator dashboard pada mobil indikatornya sistem pengisian itu lambangnya adalah baterai ya bentuknya baterai atau ecu nah ini biasanya kita memeriksa kondisi baterai itu ada dua yaitu kondisi berat jenis air baterai itu menggunakan hidrometer dan juga tegangan baterai atau menggunakan avometer ada dua jenis alat ini nah mesin sumber tenaga yang digunakan untuk memutar alternator ini wujudnya dari alternator yang merubah energi gerak atau putaran dari mesin menjadi energi listrik regulator ada dua jenis ada kontak kontak point regulator dan ada IC regulator untuk yang sekarang itu biasanya menggunakan IC regulator ini untuk mengatur tegangan yang masuk pada aki atau baterai terima kasih tetap jaga kesehatan masing-masing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh